Hari ketiga pasca insiden lift jatuh di sebuah resort di Ubud, Giyanyar. Polisi terus mengembangkan pemeriksaan dari 4 saksi, kini menjadi 11 saksi. Ya, ini pihak penyidik juga akan meminta keterangan dari sejumlah saksi ahli, serta keterangan dari pihak Dinas Tenaga Kerja. Penyidikan kasus lift jatuh di Ubud, Giyanyar, Bali terus dilakukan aparat kepolisian. Sebelumnya 4 saksi diperiksa, kini bertambah menjadi 11 saksi, termasuk teknisi yang memasang lift yang beroperasi sejak tahun 2019 lalu. Pihak penyidik juga akan meminta keterangan dari sejumlah saksi ahli, serta dari pihak Dinas Tenaga Kerja. Jadi 11 orang yang diperiksa, tinggal menunggu pemeriksaan dari beberapa saksi ahli, baik dari Ubud, Giyanyar, dari Dinas Tenaga Kerja, dan sebagainya. Jadi kita tetap melakukan pengembangan terhadap pemeriksaan ini. Sementara itu, 5 keluarga korban lift jatuh di Ayotera Resort selain siang mendapat bantuan dana dari pihak Resort, serta santunan BPJS Keterangan Kerjaan. Uniknya dalam dokumen setelah terima bantuan dana, terdapat klausul keluarga korban tidak akan menutup pihak manajemen Resort terkait musibah lift jatuh yang merengut 5 korban meninggal dunia. Pihak Restor memberikan dana bantuan pada keluarga korban masing-masing sebesar Rp35 juta untuk biaya upacara keagaman, serta Rp5 juta sebagai dana tali kasih. Sedangkan pihak BPJS Keterangan Kerjaan memberikan santunan sebesar Rp158 juta hingga Rp166 juta. Musibah lift jatuh di Ayotera Resort pada Jumat lalu menyebabkan 5 karyawan yang berada di dalam lift meninggal dunia. Lift terjatuh akibat tali sering putus hingga lift meluncur ke jelur trek sepanjang 65 meter hingga menabrak pagar pembatas. Saat ini dari 5 jenazah korban, 4 jenazah telah dimakamkan pihak keluarga. Arianto Hutapea melaporkan dari Genyar Bali. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.